Assalamualaikum Assalamualaikum, anak soleh-soleh kelas 4 Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya Hari ini, kita belajar tentang fungsi dari bagian-bagian tubuh pada kucing dan ikan Berikut ini adalah bagian tubuh pada kucing beserta fungsinya Silakan kalian perhatikan dan simak baik-baik tulisan pada tampilan tersebut Berikutnya merupakan bagian-bagian tubuh pada ikan beserta fungsinya Ada sisi, ada badan, ekor, sirip, insang, dan mata Semua bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing Demikianlah pembelajaran yang bisa kita lakukan hari ini Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi hari ini Maka lengkapi tabel berikut Lengkapi tabel berikut dengan teliti dan cermat Setelah selesai, kirimkan jawabannya ke ustaz-ustazah di kelas Semoga bermanfaat Wassalamualaikum